Yo geng, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Masih sama gue, Dion Terus info penting apa yang bakal gue coba kasih tau ke lo semua Oke, nanti akan gue kasih tau Tenang aja Sebelumnya jangan lupa Ya ya, seperti biasa Ketika lo nonton channel ini Lo liat Jangan lupa Tekan tombol subscribe, like, share, komennya Loncengnya lo gerakin Oke, check it out Ya, kali ini gue akan coba mereview DPEC alias Task Game Block Yang diperuntukkan untuk back to school Atau anak-anak buat sekolah Karena sekarang beberapa sekolah Sudah mulai ada yang tetap muka ya gengs ya Jadi buat kalian temen-temen pelajar gitu kan Harapan bangsa Pemuda tumpuan Seperti itulah Ini ada tas-as yang bagus buat kalian semua Buat lo semua gengs Untuk lo bisa bergaya nih ketemu sama temen lama Nggak masuk sekolah Ya kan Cipika-cipikin Ya kan Lo nongolin tas baru lo Nah, ini gue punya nih rekomendasinya nanti Ya kan Terus buat lo juga yang mungkin udah kerja nih Jangan kutus asa Ya kan Tertakutnya gue diskriminasi Terus gue yang udah nggak sekolah gimana nih Hoba ini juga bisa lo pake untuk kerja Ya kan Multifungsi Buat kebutuhan lo yang sekolah Lo yang kuliah Dan lo yang udah kerja Bisa dipake Ya kan Bocoran secara keseluruhan Ini backpacknya Kisaran di kapasitas 20-22 liter Cukup lah ya Buat lo yang sekolah untuk bawa buku LKS Ya kan Atau buku-buku paket lo ketika pelajaran lo lagi banyak sekalipun Terus Sudah dilengkapi dengan slot laptop Buat lo yang memang sudah memakai laptop Kebutuhan untuk sekolah Untuk kuliah Untuk kerja Ini bisa juga Sama ini nih yang penting nih Ini penting banget Ini gue tau ini semua nih Pasti akhirnya di pertanyaan lo Ya kan Harganya berapa itu Ya kan Ini gue tau nih Konciannya nih Cek harga dong Ya kan Udah tasnya multifungsi Terus kapasitasnya juga Memang mumpuni ya Untuk ketiga kebutuhan tadi Dan range harganya juga Di bawah 400 ribuan Bahkan ada yang di bawah 300 ribu Tuh kan Gue tau nih Begitu dengerin nih Pasti sembaringan lo pada Ya kan Yaudah Jangan lama-lama Jadi Baratek nih Baru aja Ngeluarin produk Backpack Nah Ini dia penampakannya Serinya Sentani 20L Atau 20 liter Kayak gini gengs ya Sih Oke Biar gue buka dulu Iketannya Ini sengaja diikat Biar gak kabur gengs Nah Kita coba Lihat dulu Dari depan gengs Baratek ini Ngasih Fasilitas apa aja nih Di backpack Sentani 20 liternya Oke Pertama Ada kompartemen Pada bagian Paling luar ya gengs Di depan ya Itu menggunakan Mesh yang Gue pikir ini lumayan Dalem ya Artinya Lo bisa Naruh barang-barang Kecil lo yang Sekiranya muat Masuk kesini Itu juga Cukup banyak lah ya Meskipun Spacenya Gak terlalu lebar Tapi Meshnya ini juga Lumayan elastis Dan cukup dalam Ya Dilengkapi dengan Strap Dengan buckle Ini ya Jadi kalau misalnya Lo mau masukin barang Buka dulu Bakalnya Ya Kayak gini Terus lo masukin Barang-barang lo Nah ini Hampir setengah pergelangan Tangan gue ya Oke Pakai mesh Terus Ini ada apa nih Ini Ada Strap Tali bungee Atau tali elastis ya Ini Biasanya dipakai Kalau di Semi-semi carry Atau di carry Untuk Naruh-naruh Untuk niket tracking pole Berarti Si daypack Sentani 20 liter Dari bartek ini Juga bisa lo pake Untuk hiking Atau untuk lo traveling Gitu kan Untuk lo Trail running Yang sekiranya lo bawa Tracking pole Ini bisa dipake Atau Bisa juga dipake Untuk fungsi-fungsi lain nih Misalnya buat lo Yang Yang bawa-bawa Perlengkapan nih Yang sekolah Yang kerja Atau yang kuliah Yang sekiranya memang Gak memungkinkan Untuk masuk ke dalam Ya kan Dan sekiranya bisa Digantungin Atau disangkutin disini Ini ada pake tali strap Dan dengan stopper Stoppernya unik ya Nah ditarik ya Ini bentuknya Dia bulat gini Di bagian dua Sisi kiri kanannya ya Oke Kita tutup lagi bakalnya Terus ada logo Barateknya disini Ya Ini terus ada Nah ini bener kan Ini tuh D-packnya itu Bisa dipake Untuk lo Kebutuhan hacking ya Karena ada beberapa Fasilitas pelengkapnya Yang bisa dipake Untuk Kayak tadi ini Nge-tracking pole Terus disini ada juga tali Untuk tracking pole Dari sini ke sini ya Nah ini ya Bener ya Oke Terus ini bagian Sampingnya Biasa Ada kantong Untuk tumbler Juga dengan menggunakan Bahan mesh Dan karet Pada bagian atasnya Jadi cukup elastis Dan kenceng ya Kalau misalnya Mau naro tumbler disini Ya kan Nah ya kan Ini ada lagi strap Dengan buckle Pada bagian sisi Sebelah kanan Dan sebelah kirinya Sama ya Oke Terus Ada kompartemen Bagian Kedua Setelah kompartemen Yang mesh tadi Nah ini dia Wah Ganteng nih gengs Ada di bagian Paling depan juga Setelah yang mesh tadi Kalau mesh Ini paling luar ya Jadi ini Untuk organizer Ada strap Untuk gantungan kunci Jadi kalau misalnya Gantungan kunci ini Maksudnya gini ya gengs Kalau misalnya Lu dari rumah nih Misalnya lu yang Harus bawa kunci rumah Atau lu yang kerja Dengan berkendara Lu harus bawa kunci motor Lu bisa sangkutin disini gengs Jadi lu Lebih memudahkan lu Untuk Nyarinya gitu loh Sama untuk nyimpennya Disatuin disini ya Itulah Makanya Kompartemen ini Itu berfungsi sebagai organizer Untuk Mengorganize Barang-barang kecil lu Barang-barang ATK lu Ya kan Disini semua Atau buat lu yang misalnya Tinggalnya masih ngekos nih Lu mau keluar nih Kunci kosnya lu bawa Lu bisa sangkutin disini Daripada lu ngantong-ngantongin Ribet Ya kan Disini gengs ya Ini ada beberapa Kantong-kantong kecil nih Buat organizer tadi Yang gue bilang Untuk ATK lu Untuk pulpen Notebook kecil-kecil Dan ini Ruang-ruang utamanya Cukup Lebar ya gengs ya Bisa lah untuk lu Naruh-naruh barang-barang Lain lu yang juga Bisa dulu simpan Secara terpisah gitu Jadi gak kecampur-campur Ya kan Nah Kita akan masuk Ke kompartemen Utamanya Ini dia Kompartemen Utamanya Wah Ini cukup Untuk kapasitas 20 liter Ini lumayan lega gengs ya Dia membentuk rongga gitu Ya kan Bisa lu lihat kan Ini Ini sebenarnya sih bisa Tempat untuk water blader ya Kalau menurut gue Cuma Kalau misalnya lu Pakai laptop Yang masih 13 in 14 in sih Masih masuk lah Kesini ya Jadi dia masih Bentuknya masih yang kantung gitu Ini ada Tali strap Ya sepertinya Memang ini kebutuhannya Untuk water blader Tapi juga bisa Multifungsi Kalau misalnya Memang laptop lu Gak terlalu besar Ini masih bisa masuk Kesini gengs ya Oke Itu dia Kompartemen utamanya Selebihnya Tidak ada Kompartemen-kompartemen Tambahan kecil-kecilnya lainnya lagi Ya kita tutup lagi Dan kita lihat Bagian belakangnya Atau back systemnya gengs Lihat Oh ya Si Menggunakan Dua bantalan Busa Untuk punggung Pada kedua bagian Sisi dan tengahnya Ada ini Semacam air flow Ya memang air flow Jadi Empuk Dan juga ada sirkulasi udara Meminimalisir gerah Pada punggung lu Iya kan Ini busanya ya Ortitum Memempuk ya gengs ya Dan ini Dari mulai atas punggung Sampai ke bagian Bawah pinggul ya Busanya jadi Lo akan diganjal Dengan bantalan yang empuk Secara merata Dari atas sampai bawah Ya Dengan sirkulasi udara Pada bagian tengah Terus Ini juga ada Tali pinggang Ya Karena memang ini Ada fungsi tambahannya Buat Low hiking Atau ini juga masuk ke dalam Kategori semi carrier ya Dia menggunakan tali pinggang Juga dengan busa Ya Ada strap dengan buckle Ya kan Polosan Tanpa kantong Biasanya suka ada kantong disini ya Dan ini polosan Oke Terus Dia juga ada tali dada Tali dadanya Ini menggunakan Strap karet ya Jadi elastis ya Lo tinggal tarik aja Lo sesuaikan Bisa lo setting juga ini Sesemana Panjang pendeknya Ukurannya Kayak gini gengs ya Oke Terus apa lagi gengs Apakah dia sudah dilengkapi Dengan rent cover Mari kita lihat Slotnya ada gengs Wah Ternyata ini slot rent covernya ada Tapi belum include ya gengs ya Jadi ini ada slotnya aja Tapi rent covernya belum include Dia tidak include rent covernya Jadi lo bisa tambahin dengan beli terpisah Banyak lah ya Rent cover ukuran-ukuran 20 liter Atau lo kalau mau pakai lebih Rapat lagi Pakai yang ukuran 30 liter Juga gak apa-apa sih Ini biar bisa ketutup Lebih rapat sampai agak ke belakang ya See Oke Inilah dia Backpack Juga ya Termasuk semi-carrier Sentani 20 liter Dari Baratek ya Bisa untuk kebutuhan Back to school Back to walk Kayak kan Back to college Sama lo juga bisa buat Hiking atau camping-camping ceria Lo udah bisa bawa ini Buat lo yang males-males bawa carrier ya Karena memang desainnya juga Udah semi-carrier Ya Dia ini Dibanderol dengan harga 320 ribu aja Dengan kapasitas 20 liter Kompartemen yang banyak Ada tali pinggang Tali dada Dan Sudah Worth it ya Banyak Space-space kompartemennya ya 320 ribu aja Ya kan Yang Kedua Ini ada Backpacknya dari Aftek Ya kan Dengan nama serinya itu Southern Kayak bahasa cetayem nih Southern ya Ini juga Seperti kita lihat Pertampilannya Ini cukup cute ya Gengs ya Ini Menurut gue ini simple ya Terus Klasik ya Retroan gitu ya Jadi kalau misalnya Emang untuk kebutuhan Back to school Terus buat lo yang kerja Sama-sama kuliah Ini gue pikir Desainnya lebih masuk nih Ya lebih Lebih college banget ya Tuh Student banget Gue jadi ikut-ikutin Bahasa cetayem nih Jadi gitu deh pokoknya Jadi kalau buat lo pake sekolah nih Atau lo kuliah Atau lo kerja juga ini Lebih 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 enak Kalau menurut gue ya Dilihatnya ya Oke Ini kita lihat Bagian depannya Seperti ini Dia ada kompartemen juga nih Pada bagian paling luar Kita lihat Semana dia ini ya Wah lumayan dalam Gengs ya Ya Tuh Dan ini menggunakan Kancing ya Kalau orang bilang Kancing jepret Ya kan Jadi Lo tinggal tekan aja Tuh kayak gitu Terus kalau orang membuka Lo tinggal tarik lagi Ini lumayan nih gengs Lo bisa Ini sekitar Kurang lebih 30 sentian ya Jadi kalau lo naruh matras gitu kan Di sini bisa nih Lo gak perlu harus Ngambil-ngambil di dalam nih Buat lo yang Masih sekolah Atau masih kuliah Yang masih menggunakan matras Atau barang-barang yang Pipih lainnya Tapi yang gak terlalu panjang Ini bisa masuk sini Ya sekitar 30 sentian Gengs ya Oke Dengan logo afteknya Di bagian atas Dan seri soternya disini Ya Cukup manis geng ya Kita lihat bagian sampingnya Wah ini ada kantong tumbler geng Ya dia Tidak menggunakan mesh pada umumnya Dan tidak menggunakan karet Tapi ini cukup dalam gengs Jadi ini bisa masuk kisaran 750 mili ya Tumbler lo bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!